Halo Sobat Indogo, bertemu kita di Top 3 minggu ini, edisi Jumat 23 Oktober 2020. Bersama saya Tita, berikut rangkuman berita terpopuler pilihan pembaca yang dihadirkan oleh redaksi Indogo News. Berita pertama dibuka dengan usulan dari Kementerian Tenaga Kerja Taiwan agar biaya perekrutan dan biaya penempatan TKI yang hendak bekerja di Taiwan ditanggung oleh majikan. Di tengah pandemi virus corona asal Wuhan, China yang terus merebak dan membawa dampak buruk di bidang sektor ketenaga kerjaan di tanah air, pemerintah Taiwan membawa kabar gembira. Dalam upaya meringankan beban para pekerja migran di Indonesia yang hendak bekerja ke luar negeri, khususnya ke negeri Formosa, Kementerian Tenaga Kerja Taiwan mengusulkan kebijakan baru. Ada penusulan kebijakan yang dirancang oleh otoritas Taiwan adalah mulai tahun depan total biaya paspor, visa, tiket pesawat pulang pergi, biaya pelatihan dan biaya kebugaran fisik bagi pekerja migran yang akan bekerja di Taiwan akan ditanggung oleh majikan. Data statistik Kementerian Tenaga Kerja Taiwan menunjukkan bahwa pada akhir September 2020, terdapat sebanyak 336.852 orang TKI yang bekerja di Taiwan yang mengambil persentase sebanyak 48% dari total pekerja migran asing yang ada di negeri Formosa. Berita kedua dilanjutkan dengan Kementerian Luar Negeri Taiwan yang kembali memperpanjang izin tinggal bagi warga negara asing yang terjebak di Taiwan akibat wabah corona. Otoritas Taiwan kembali mengumumkan perpanjangan izin tinggal bagi warga negara asing yang ada di Taiwan di tengah pandemi corona. Badan Imigrasi Taiwan kembali merilis perpanjangan izin tinggal bagi WNA yang telah mencapai batas waktu tinggal di Taiwan selama 180 hari yang menjadi batas waktu maksimal. Namun perpanjangan izin tinggal baru ini baru akan bisa diproses apabila WNA tersebut masih memiliki izin tinggal resmi yang berlaku. Sebelumnya Kementerian Luar Negeri Taiwan telah beberapa kali memberikan perpanjangan izin tinggal otomatis selama 30 hari kepada warga negara asing yang tidak bisa kembali ke negaranya masing-masing karena wabah virus corona. Perpanjangan izin tinggal bagi warga negara asing di Taiwan sebelumnya juga telah diberikan pemerintah Taiwan pada tanggal 21 Maret, 17 April, 18 Mei, 15 Juni, 17 Juli, 14 Agustus, dan yang terakhir 14 September 2020 lalu. Berita ketiga yang menjadi pembicaraan hangat di kalangan TKI di Taiwan adalah pemerintah Taiwan yang didesak untuk segera mengambil langkah sigap dalam memberantas pekerja migran ilegal yang masih berseliwaran di negeri Formosa. Pemerintah Taiwan didesak untuk segera mengambil langkah sigap dan upaya tegas untuk memberantas maraknya pekerja migran ilegal yang masih berseliwaran di negeri Formosa. Hingga saat ini data statistik dari Badan Imigrasi Taiwan menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 51.087 orang pekerja migran ilegal dan overstay yang masih belum tertangkap. Hal ini membuka peluang bagi sejumlah majikan untuk mempekerjakan pekerja migran ilegal secara serabutan dengan upah yang minim dan tanpa jaminan perlindungan atau asuransi. Menanggapi keluhan ini, Badan Imigrasi Nasional Taiwan telah mendesak para perantara dan majikan di Taiwan untuk tidak melakukan pelanggaran tersebut. Pihaknya menekankan bahwa siapa saja yang tertangkap mempekerjakan pekerja migran ilegal dan overstay akan didenda hingga sebesar 750 ribu dolar Taiwan dan kemungkinan menghadapi hukuman bui. Demikian tadi rangkuman berita terpopuler pilihan pembaca yang tayang untuk top 3 minggu ini. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, dan komen video ini ke teman-teman kamu. Terus saksikan top 3 minggu ini yang tayang setiap hari Jumat hanya di Official Channel Indogo. Terus saksikan top 3 minggu ini yang tayang setiap hari Jumat.